baik sahabat bener kopi kali ini kita ingin menunjukkan dan menjelaskan sedikit tentang roastery disini ada green bean green bean yang ini sudah masuk selama 1 menit dalam mesin dan ini step by step nya setiap 1 menit kita ambil sekedar memperlihatkan perubahan warna dan struktur dari biji kopi tersebut dan ini step by step nya setiap 1 menit dengan metode slow roasting dan kita second crack nya itu turun di menit ke 19 second crack dimana second crack nya ini kita cap sebagai medium to dark agar kami tetap semangat buat video dan share terus bantu subscribe yuk subscribe itu tidak mengurangi harta tapi menambah pahala like juga kemudian komen jika ingin bertanya berizin kita ya urum urum jadi begitu dia second crack kita cap dia kita label dia sebagai roastingan medium to dark kemudian disini ada medium nya disini ada like nya disini terjadi first crack disini ada like dan ini tampak dia bagaimana green bean itu mulai mencoklat brown brown dan akhirnya dia warnanya itu coklat oke medium itu bisa ditandai dengan struktur strukturnya itu masih ada kerutan 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 di biji itu dia medium ya kerutan kerutan kayak gini kalau dia sudah mulai halus ini udah second crack dan inilah kopi terbaik enak ya kopi enak itu disini dia kerutannya udah mulai hilang bahkan mulus rata ini medium to dark medium to dark rekomendasi kalau medium dia masih ada kerutan kerutan kita masih pengen rasa asem-asem kopi itu kita bisa buat di medium seperti ini ya atau disini ada light to medium ini cocok untuk menurut kami roastingan kopi honey ingin merasakan pulos yang sebenarnya itu saya rekomendasi disini light to medium dan medium mediumnya agak tinggi ini medium to dark kalau kita mau kopi proses seperti full wash kemudian honey natural dan wine jangan sampai medium to dark hangus rasanya ya paling keras dia masih medium agak lewat dikit gitu ya kalau bisa medium aja light to medium atau begitu first crack langsung turun jadi rasa alami winenya rasa alami natural dan honey atau full nya sangat terasa atau medium paling tidak jangan lewat tapi kalau untuk kopi kopi standar kopi tubruk dan kopi susu minimal medium to dark boleh juga dark tapi sebaiknya medium to dark saja agar tidak terlalu pahit dan nikmat rasanya kalau dark kita tidak buat sampai dark itu bodinya sangat kuat kalau disini dia sudah mantap untuk kopi susu dan espresso kalau disini kopi gula menggunakan gula kalau disini bisa juga tanpa gula seperti natural wine dan full wash mungkin ya oke ini dia kalau kita kembali runut dia seperti itu perjalanan green bean di dalam mesin roasting oke kita sedang proses tahap pendinginan mesin roasting ini dia tadi hasilnya ini adalah medium to dark yang kita turunkan tadi clear bersih clear dan ini enak banget untuk espresso pakai mesin mocha pot ataupun untuk kopi susu ini nikmat banget luar biasa selamat mencoba kita masih turunkan suhu sebelum kita matikan sudah bisa kita matikan suhunya sudah cukup dingin oke ini dia perjalanannya sekali lagi kita shooting menit per menit menit pertama menit kedua ketiga keempat kelima keenam ketujuh delapan sembilan sepuluh sebelas dua belas tiga belas empat belas lima belas enam belas tujuh belas delapan belas sembilan belas dengan metode slow roasting ya apinya kecil slow roasting dan menitnya sampai ke delapan belas menit oke sampai jumpa lagi mudah-mudahan sharingnya bermanfaat